Halo Assalamualaikum teman-teman Selamat sore Ini kita mau sedikit sharing tentang Bagaimana cara memperbaiki Water pump Pompa celup ya Pompa celup yang rusak Ini Ini udah kita bongkar ya Jadi udah ketahuan kenapanya kita mau sedikit sharing Kita buka dulu Disini memang ada 4 baut teman-teman ya 1 sini 2 3 4 ya Dan ini bautnya ini baut Segitiga ya ini Ini memang khusus jadi bukan yang obeng biasa ya Tapi obeng segitiga juga ininya ya Jadi matanya juga mata yang khusus Obengnya Ini mata obengnya juga mata obeng yang segitiga ya Seperti ini ya Yang bisa bukanya Nanti kita buka dulu disini baut 3 ya Terus kemudian Ini cara buka ininya Ini agak susah nih Dia nempel dia nanti dia Dia nempelnya udah kebuka ya Udah tapi bisa ditarik di congkel nih ya Jadi gak pakai draft lagi dia Nah ini bekas kita congkel nih tadi ya Disini congkel ada Ada khusus untuk congkelnya ya Ini kita congkel disini Ini Muter kita buka ya Kita lepas aja langsung Terus kemudian kita cek kabelnya itu Kalau misalnya kabel pasti sama semua ya Ini kabelnya yang kita pakai itu ada dua ya Yang biru Dan yang coklat Ya Kalau kabel yang kuning ini Yang ada warna kuningnya nih Kuning hijau ini gak usah kita pakai Ya kalau disini kan nanti disini Kita buka ini Kabelnya adanya yang biru sama yang coklat Ini bisa bolak-balik ya Gak apa-apa ini gak masalah Biru coklat Yang penting Yang kita pakai biru coklat Sedangkan yang ini Yang kuning ini gak usah kita pakai Ya kita potong aja Nah ini ternyata kabelnya aja ya Jadi memang Yang kalau kita mau servis sesuatu itu yang Kita curigai yang paling mudah dulu ya Yang kita perbaiki Salah satu adalah kabelnya Ya Kalau kabelnya itu Ternyata tidak bermasalah Baru kita ke Ke yang lainnya Mungkin ke kondensornya Seperti ini ya Ini Ya ada ininya nih Yang ini Atau nanti terakhir ke mesinnya Nah ternyata ini setelah kita Cek and recheck Ini tadi ternyata kabelnya aja Yang rusak nih Ya Nah ini memang kabelnya nanti Kita harus Harus Kita nanti pasang lagi juga Mungkin plus Lem tembak ya Karena Nanti ini harus Kedap air Kalau gak nanti Bocor dia Karena ini kan pompa celup Oke teman-teman Ini kita gak Gak usah pasang lagi ya Maksudnya gak Gak kita Gak kita Videoin pasangannya ya Karena Memang Betulnya udah Udah maghrib ya Jadi Kita sudahi saja Videonya Yang penting Teman-teman bisa tahu Cara bongkarnya Cara bukanya Terus cara bongkarnya Dan Cari kabelnya yang Rata-rata patah disini ya Rata-rata patah disini Karena dia Paling sering Nekuk dia Jadi Ketekuk-ketekuk Dia akan Patah Oke teman-teman Cukup sekian Semoga bermanfaat Terima kasih Sukses selalu Mohon maaf Kalau udah kekurangan Terima kasih